Selamat menikmati Hampir dipanggil sebentar lagi sama Allah Aku akan tinggalkan kalian Aku akan tinggalkan dunia ini Tapi jangan takut kalian Kata Nabi Sepeninggalku jangan takut Karena aku telah tinggalkan Bagi kalian dua perkara Yang kalau kalian Berpegang teguh dengan dua perkara ini Maka kalian Tidak akan mungkin Tersesat selama-lamanya Nabi menyebutkan Nabi bilang dua perkara ini Kalau kalian pegang Tidak bakal sesat selama-lamanya Artinya apa? Ini bahaya nih Kalau kita tidak pegang Bakal sesat Yang pertama apa? Kitab Allah Tali yang langsung turun dari langit Untuk umat manusia Kitab suci Al-Quran Yang kita baca itu Kalau habis baca Al-Quran 4 kita minta 4 kita minta 4 kita minta Dari Al-Quran Jadikan Al-Quran ini Ya Allah Imaman Pemimpin kita Yang terus menerus Mengarahkan kita Pemimpin tugasnya Mengarahkan Jadi arah Yang arahin kita Al-Quran Yang kedua Sehingga kita tidak hidup Dalam kegelapan Wahudan Al-Quran Menjadi Pemberi jalan Pemberi hidayah Bagi kita Warahmah Dan karena Al-Quran Nanti Allah senantiasa Turunkan rahmat Kepada kita Itu yang kita minta Dari Al-Quran Kenapa Orang kalau Mau mulia Harus dekat Sama Al-Quran Ternyata Orang mau mulia Itu bukan dengan Harta Bukan dengan jabatan Mau mulia Dengan Al-Quran Kenapa Sebagai contoh Bulan yang Diturunkan Di dalamnya Al-Quran Itu bulan apa Ramadhan Akhirnya Ramadhan Jadi mulia Nafas kita Jadi tasbih Tidur kita Jadi ibadah Begitu Amal kita Makbul Semuanya Kenapa Di antaranya Karena turunnya Al-Quran Di bulan Ramadhan Bahkan Lebih spesifik Lagi Al-Quran Turun Gapan Sesungguhnya Kita turunkan Al-Quran Pada malam Laylatul Qadr Maka pada malam Hari itu Allah lipat Gandakan Amal ibadah Seperti orang itu Ibadah Seribu bulan Bahkan lebih Semalam dihidupin Seakan-akan Antum Beribadah Seribu bulan Lebih Kenapa Karena Malam itu Turun Al-Quran Rumah yang Paling mulia Yang mana Di dunia ini Rumah yang Paling mulia Rumah siapa Apakah rumah Yang gede Apa rumah Yang luas Apa rumah Yang mewah Enggak Kata nabi Rumah yang paling Mulia Adalah rumah Yang di dalamnya Dibacakan Ayat suci Al-Quran Itu disebutkan Katanya penduduk Langit Melihat dari Langit Ada beberapa Rumah itu Yang cahayanya Begitu terang Benderang Bahkan dari Rumahnya Sebenarnya fisiknya Hanya gubuk Yang hampir rusak Tapi karena Di dalamnya Dibacakan Ayat suci Al-Quran Para malaikat Di langit Melihat Ini rumah Terang Benderang Bercahaya Luar biasa Karena apa Karena di dalamnya Dibacakan Al-Quran Al-Quran Jadi orang Mau mulia Caranya Dekat dengan Al-Quran Itu mau mulia Iya mau mulia Anda lagi Nanti nyari Jabatan Biar tinggi Atau Anda lagi Nanti nyari Harta Biar banyak Anda mau mulia Kalau itu Tinggalin Al-Quran Gak bakal mulia Mau setinggi Apapun Jabatan Mau sebanyak Apapun Harta kita Kalau kita tinggal Al-Quran Mustahil Karena Nabi bilang Kalau pegang Teguh Selamat Kagak pegang Sesat Itu Yang pertama Al-Quran Jadi Ayo kita baca terus Ayo kita pelajarin Ayo kita amalin Biar Al-Quran Menjadi pemberi syafaat Kita Kelakdi Al-Quran Yang kedua Apa Wa'itrati Ahla Bayti Udhakirukum Allah Bi Ahli Bayti Udhakirukum Allah Bi Ahli Bayti Udhakirukum Allah Bi Ahli Bayti Kata Nabi Tiga kali Aku ingatkan Kalian Jangan tinggalkan Keluarga Aku ingatkan Kalian Tiga kali Nabi Jangan Tinggalkan Keluarga Aku Yang beliau Maksud Saat itu adalah Keluarga Yang hidup Di zaman itu Manusia Manusia Yang telah Dijamin Kesuciannya Dalam ayat Al-Quran Yang Allah Nyatakan Sendiri Dalam firman Al-Ahzab Ayat 33 Bahwa mereka Disucikan Sesuci Sucinya Putri Beliau Dan juga Anak-anaknya Beserta Ayah Mereka Ini Disucikan Sesuci Sucinya Kata Nabi Jangan Kalian Sekali-kali Tinggalkan Mereka Makanya Para Khalifah Khalifah Itu Khalifah Khalifah Itu Kalau Lagi Ada Masalah Datangnya Ke Pintu Kota Ilmunya Nabi Muhammad Datang Kesitu Karena Memang Kata Nabi Ini Dua Ini Gak Bakal Pisah Sampai Nanti Dua-duanya Dikumpulkan Lagi Bersamaku Di Telaga Haut Jadi Akan Terus Bersama Yang Namanya Kitab Suci Dengan Keluarga Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Maka Mari Ini Kalau Ibarat Air Mereka Di Atas Itu Airnya Sangat Jernih Tentu Yang Di Bawah Itu Anak Keturunannya Dapat Kemuliaan Juga Tapi Sudah Ada Terpengaruh Sedikit Ada Terpengaruh Dengan Maksiat Yang Mereka Lakukan Tapi Mendapatkan Kemuliaan Juga Namun Yang Suci Yang Dijamin Kalau Dikuti Tidak Bakal Salah Itulah Mereka Jadi Sebaiknya Sepatutnya Kita Sebagai Umat Nabi Kalau Enggak Sesat Pegang Dua Ini Enggak Boleh Pegang Satu Doang Al-Quran Atau Ahlul Bet Doang Enggak Boleh Dua-duanya Harus Pegang Dua-duanya Harus Pegang Teguh Itu Yang Sering Disampaikan Oleh Guru Kita Ustaz Huzid Bin Hamid Ini Dua Pegang Enggak Boleh Cuma Satu Beliau Bilang Banyak Sebagian Kelompok Pegang Cuma Yang Satu Sebagian Lagi Pegang Yang Satu Nah Kita Pegang Semuanya Agar Kemudian Insyaallah Kita Tidak Tersesat Dan Terus Berada Di Jalannya Junjungan Kita Kekasih Kita Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum